Intro Hai Besti, selamat datang di Besti Edition Apa kabar nih Besti yang lagi nonton? Semoga semua yang lagi nonton dalam keadaan sehat Pastinya lagi gak ada masalah Kalaupun ada masalah insya Allah Semua bisa dijalani dengan baik-baik saja Nah buat semua Besti yang belum subscribe Dan juga yang belum follow social media Langsung sekarang di subscribe dan juga di follow Nah kemarin-kemarin di Besti Edition Aku tuh udah kedatangan temen-temen Keluarga juga Dan hari ini aku juga bakal ngobrol-ngobrol sama keluarga aku lagi Dia ini jadwalnya tuh susah banget Karena bener-bener kayak gila sibuknya Jadi mereka tuh baru datang hari ini Nah kalo bisa kalian nontonin Besti Edition pasti tau deh siapa bintang tamu hari ini Langsung aja kita panggilkan Hai Besti, aku JJ Yeah Hai Besti, aku Nana Karena kebetulan hari ini Besti-Besti aku ini adalah pasangan suami istri Jadi Today Edition adalah the one and only Apalagi kan dengan perbedaan usia yang cukup sedikit Cukup sedikit Cukup signifikan Cukup signifikan Eh kok ketawa Ya mungkin karena aku lebih tua jauh jadi bisa mengimbang Eh berapa jauh sih kalo kulitnya? 10 tahun Mateng lebih dulu mungkin Cuman penampilannya bisa mengimbangi lah Cek Atas siapa? Itu kata diri kamu sendiri ya? Kata dia dan keluarganya Gak sih gak pernah Apa sih maksudnya? JJ mah gak manja walaupun dia anak Bungsu kan tapi kan dia laki-laki Masa laki-laki Eh banyak, anak bungsu laki-laki juga manja banyak Bukan manja yang kayak Tapi kan biasanya tuh anak bungsu disayang banget Jadi begitu ketemu sama-sama itu kayak minta disayang dua-duanya Tapi gak ketemu gitu loh maksudnya Ya enggak sih Lebih manjanya Nana sih lebih parah Oh iya itu gak perlu dijelasin Perlu ditanya betul? Dan yang lucu tuh Rafi punya dua adik ipar Adik ya kan betulnya adik ipar karena adiknya tuh dua Dua-duanya tuh lebih tua Jadi aku tuh suka bingung harus gimana mau manggilnya Masa manggil JJ tapi kok kayak tua banget Tapi kan adik Tapi kan adik ipar gitu Tapi kan adiknya Cik JJ gitu kan Bingung gitu Kayaknya gimana ya manggilnya gitu ya Om aja om? Iya makanya aku anak-anaknya om bang gitu kan Bang JJ Kenapa bang? Sejak kapan sih bang ilu ya bang? Eh ceritainmu Kalian yang pertama kali ketemunya tuh gimana sih? Pertama kali ketemu tuh di salah satu ulang tahun infotainment Di Purwokarta ya Kok yang lebih inget kok JJ inget Enggak di itu dulu di Intense Wah ya di itu baru di dasyat ketemu lagi Nah pas ketemu tuh siapa yang kayak Memandang terlebih dahulu JJ lah Gini kayaknya deh Enak aja Enggak itu tuh gara-gara Bu Ayu Sebenernya dijodohin sih Dicangin Bu Ayu Dewi Gara-gara Itu tuh siapa sih nama dramernya Bu Ayu Itu siapa sih gitarisnya namanya itu Siapa kan gitu raya satu-satu Apa yang nanya B Kenapa gitu Eh JJ langsung gitu JJ ini ada yang mau kenalan Langsung digitin sama Bu Ayu Jujur ke GR-an dia Jujur ke GR-an apa engga Lumayan Tuhan nih Digituin doang sama aku ke GR-an Ke GR-annya gimana? Ada yang nanyain gue nih gitu Ya gak gimana-gimana sih Cuman kayak Oh ternyata laku juga gue gitu Nah terus abis itu Abis itu ketemu yang kedua kali Nah abis itu tuh karena Tau sendiri kan di dasyat kan Nisinya Raffi Ahmad Denny Cagut Oh Inget lah gitu Dicengin terus Gimik terus Di everyday di dasyat tuh Hanya dicengin terus sama JJ Jadi tiap misalnya Govinda lagi main tuh Kayak dicengin 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 terus Sampai akhirnya udah Yang minta nomor telepon duluan? JJ lah dia Lewat adek kan Adeknya chat aku Kayak Nas ini JJ minta nomor kamu boleh gak gitu Iya Terus boleh? Engga Ya boleh lah Nanes pertama kali ngerasa kayak Kayaknya nih boleh juga nih cowok nih gitu Engga awalnya tuh aku tuh kan Ngomong-ngomong kak gitu Manggilnya masih kak gitu Aku tuh Gak menyangka pas tanya Emang kakak tuh umur berapa? Gitu 32 Wala sih ya ini tua banget Shock ya? Shock Jujur shock Karena aku itu berarti masih 22 tahun Terus kayak Biasanya kan kalo pacaran tuh bedanya 2 tahun Sedikit-sedikit Oh sebelumnya gak pernah pacaran yang lebih tua? Engga pernah Eh maksudnya bedanya dikit-dikit Emang loh Tunggu Berarti Nas pertama kali chat-chatkan Berarti udah ngebayangin dong kalo bakal pacaran sama JJ Kalo ngebayanginnya gitu Iya gak? Iya sih Soalnya kan udah mulai PDKT gitu loh Oh Chattingannya tuh udah mulai PDKT Kayak kakak umur berapa sih kak gitu 32 tahun Waduh Om nih harusnya manggilnya gitu kan Ini tua banget langsung ke si tetek ke si mama Waduh ini tua banget Aduh gak tau nih bakal nyambung atau enggak nih ngobrolnya Gitu kan bingung kita kan Kita kan anak muda nih ABG Ini kan ternyata Ternyata ngambung sih Ngambung banget ya kan Ngambung banget malah Ngambung banget malah Berarti yang lebih ngikutin siapa? Aku Faye Masa? Aku bisa berbawur ke bunda ketua bisa Ketua juga bisa Flexible ya luar biasa Nah JJ mungkin lebih kan Nanas ini kan manja banget Iya Dari pacaran terus akhirnya menikah Terus jadi istri Terkaget-kaget apa gak sih sebenernya Gimana sih ini pertanyaannya Terkaget-kaget apa Terkaget-kagetnya tuh lebih ke arah mana Ke arah maksudnya Wah ternyata dia bisa juga langsung jadi istri Yang diidam-idamkan Kayaknya kas itu deh Pas udah jadi ibu sih sebenernya lebih Lebih kaget Oh bisa ya langsung kembar pula kan Semuanya kan menyaksikan kebisaan tanah Bisa punya anak Plus tiba-tiba anaknya kembar gitu kan Biasakan dikit-dikit Mama telepon Mama Atau teteh gitu Tapi kan dikit-dikit juga memang telepon Mama Ya cuman Pas prakteknya ternyata bisa gitu Kayak nyusuin malem-malem Kayak Bisa Walaupun sambil merem Walaupun dibantu butari ya Gak butari kalo malem dong Butari ada suster-suster kan Ada suster-suster kan Ada suster Butari satu, suster dua Suster dua Tiga belum ada teteh Ada mama Banyak Iya dia emang enak Ini kan ngeliat emang anak busuk Manja banget Dia aja tuh melihatnya gimana kok akhirnya kok mau gitu sama Nana Pertanyaannya Kok mau Bagus kan pertanyaan aku Kok akhirnya mau Ya ngerasa klik aja gitu Kayak Kan kadang-kadang klik doang tuh kan gimana coba Apa Kalo cuman klik doang tapi kok Ini bisa kan Tapi tuh emang apa ya gitu bingung Ya emang udah jalannya aja sih Jalannya aja jodohnya aja kayaknya emang gitu Gak muluk-muluk juga kayak Wah ternyata dia tuh Engga sih kalo aku mah orangnya juga kan Ya jodohnya aja Emang juga gitu Kayak Bisa gak sih nih dia jadi suami gue gitu Kalo dia emang bisa Dia emang bisa jadi suami bisa jadi ibu Oh dia all in one Paket lengkap Bisa aja ART Hahaha Asafirullah Gak aku hobi berceber-ceber Tapi emang Emang hobi banget Tapi emang parah Nana tuh parah banget Orang kalo dirumah Dia cuman ngirimin ke teatanya gitu Foto gitu Foto gitu Liat deh JJ lagi beres-beres gitu Lagi Beres-beres tuh yang apa ya Di luar nalar juga kan Di luar nalar Beres-beres kan orang beres-beres apa gitu Iya sih Dia semuanya beres-beres Tapi yang di luar nalar Buku-bukunya difakuin sampe Ke halaman malam Oke Yang paling aneh Yang paling aneh selain itu JJ pernah beres-beres apa Yang kayaknya kok di luar nalar gitu Nyuci sepatu di betap Emosi gak sih Hahaha Coba Kayak Gimana loh Ini kan tempat kita berendam gitu kan Tempat Zain Zunei main air Tapi kan sepatu semua bersih Tapi kan Saking spesial itu sepatu di betap Di betap Sepatunya nangis Semoga Perasaan kan ada banyak jasa-jasa yang cepet gitu Lebih percaya nyuci sendiri sih Jadi semua sepatu nyuci sendiri Hah Dia sendiri Misalnya abis pergi pulang ke rumah nih Dia kadang gak langsung ke kamar gitu Dia duduk di tempat sepatu Sikap langsung Tapi kan maksudnya kan Apalagi cowok gitu kan biasanya Ya disini coba deh cowok-cowok nyuci sepatu Kali kalau udah rusak langsung ganti kan Gak dicuci gitu kan Belum bisa begitu sih Dapet inspirasi Gak ada yang rusak deh sepatunya Karena tiap abis pergi Ada kotor dikit tuh dalam sulitnya Jadi bersih terus Cape banget Eh kadang gini Kadang lagi di mall Wah Nyari tisu basah apa Gak banget pokoknya Gak kadang suka keinjek kan sama dia Keinjek ya Kan kita gak sengaja Wah langsung marah banget Emci Emci Gimana coba tuh Sebelum itu jelasin coba panggilan kesayangannya satu sama lainnya Apa ya Emci Emci Mami cantik Geli Mami cantik Kalo Nanas manggil JJ itu Pika Tapi aku lupa jujur Pika itu apa Pikachu Makanya Nanda manggilnya om Pikachu Iya Makanya di banggannya Pikachu Om Pikachu Orang tuh berpikir Pikachu Padahal bukan Karena cuma Pika aja Pika tuh apa ya K nya tuh apa ya Aduh gak tau deh Lupa udah terlalu banyak panggilan Udah terlalu lupa Tapi penasaran JJ apa yang membuat JJ itu menjadi orang yang sangat amat Kok kayaknya semuanya harus dibersihin Semuanya harus rapi Emang gak capek hidup kayak gitu Capek aku melihatnya juga Kadang ada capeknya sih Kadang ada pengen mager gitu Kadang pernah Kenapa gitu Karena apa yang dibayangin itu kan Juga kotornya bisa besok gitu Mencintai sebuah barang tuh kayak Harus total gitu Mencintai sebuah barang Keinginan apa Keinginan apa nanas yang paling Ini ajaib banget nih Dia tuh manusia paling gak ada keinginan sebenernya Iya sih Maksudnya dia kan suka manja yang kayak Maunya deket mama terus Atau maunya gak mau ditinggal sama JJ gitu Nenen mama Itu emang itu gak jelas Itu masih nenen mama nih Gak jelas lah itu Masih nenen mama Kan itu seorang anak ke ibunya Tapi umur segini Rayanza Itu sih di luar Emang JJ pertama kali ngeliat nanas pelakoniknya gitu gimana Kayak iuh gitu nih cewek nih Apakah udah buta akan cinta aja gitu Ya udah terima apa adanya aja Karena aku tuh dari awal tuh memang aku tuh apa adanya Aku tuh gak yang so menjadi apa-apa tuh Enggak ya udah gitu aja Kayak aku kadang ke nenen mama tuh depan JJ aja gitu Sampai aku risih sendiri jadi Jadi dia kan bingung ya Awkward ya Gimana nih Kalo aku jadi membayang Oke Sekarang biar lebih seru gimana kalo kita main challenge jawab cepat Ini nanti aku kasih pertanyaan dulu Misalnya ke JJ dulu baru ke nanas Nanti jawabannya harus cepet jangan mikir gitu ya Oke Ngerti gak nanas Jadi siapa duluan nih Ya udah kayak bengong-bengong gak ngerti gini Oke Untuk JJ ya Jawabnya 3 detik Ya gak usah 3 detik kalo bisa lebih cepet ya Oke Satu-satunya Nanas paling cantik kalo lagi Parah banget lama mikirnya Oh lama Kan gak boleh mikir Oh iya tunggu dulu Gini dong Di semuanya cantik gini tuh orangnya Berarti gak ada ya Ya mama mikirnya lama Ya udah kapan Gimanapun kapanpun Berapa ukuran sepatu nas adikah 38 Nanas yang dulu atau nanas yang sekarang Yang dulu Hah Yang dulu maksudnya dulu lagi gimana Ya maksudnya sekarang kan mungkin orang berubah Bukannya pak Bukan Katanya Apa ya Mata Kenapa sih mataku Kan maksudnya pandangannya mungkin beda sekarang Oh pandangan Aku udah gak sering pandang-pandangan gitu Iya Kita udah sibuk jadi jarang pacaran gitu Satu sifat yang paling nyebelin dari seorang Shana Sadiqah Batu Batu Keras kepala Hello Keras kepala Mungkin Scorpio ya Bagian tubuh nanas yang paling jijiknya sukai adalah Semua J Satu Apa Gak ada lagi kaya kalo mikir Wajah we Mau jawab yang lain ntar gak enak Jawabnya gak salah Ntar disensor Iya takutnya disensor ya Kalo jawab-jawab yang lain ya Bener juga sih Sebenernya mau jawab yang lain Kapan tanggal dan tahun jadian nanas dan jeje Oh tanggalnya gak ada ya Gak ada jadian Gak ada Kenapa tuh kalo bilang tau gak ada jadian Ya udah gak tau Masa sih kamu mau gak jadi pacar aku kan kaya gak ya Jadi tiba-tiba aja gitu Emang lagi iya ada jadian Enggak Tidak sama Tanggal nikah baru ingat Dari satu sampai sepuluh kesabaran Shana Sadiqah di angka Empat Di bawah lima gak pas Jahat banget Selain jadi pemain sinetron pekerjaan yang sebenernya cocok untuk nanas adalah Tenis Oh tapi dia ternyata bisa berbakat ya Iya dia udah mulai loh Apa negara favorit Shana Sadiqah Cepat Salah loh Emang apa? Indonesia loh Oh iya Indonesia Makanannya enak ya enak Jam berapa Shana's lahir? Gila Aku aja gak tau Yaudah lah Sekarang pertanyaan buat nanas Wah ini salah semua nih Salah Jago Sifat jeje yang bikin nanas jatuh cinta adalah? Gue lama gak Ngomong 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 Yah hitamnya baby sitter aja Sifat Warna favorit jeje? Hitam Emang ya? Iya Makanan yang jeje gak terlalu suka adalah? Toge Bener Siapa nama ayah jeje? Isis Ismail lah Tau 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 ya gimana Apa yang jeje akan pilih gunung atau pantai? Pantai lah jelas si paling gunung Gacau Pendaki banget Aduh banyak-banyak kotor nanti Kita sekali-sekali Eh ke gunung sekali-sekali-sekali Efres Apa yang jeje akan pilih kaos atau kemeja? Ini pake meja Udah disuruhnya seolahnya rapih gitu Disuruh disini ke rapih Apa yang jeje akan pilih? Eh hadiah Atau perkataan yang baik? Hadiah Gak perlu lah ada perkataan-perkataan Berapa makan pacar jeje? Aduh gue tau Gak tau dia Berapa sih? Gak tau Aku juga gak ngitung ya Ya maksudnya gak di list gitu Gak di list Ya kan kita tau kira-kira Oh mungkin Gak sampai lima Buset Mau bikin klub sepak bolak Coba nanas berapa? Pacar yang serius Resmi Eh yang resmi Berapa dikit paling berapa? Lima gitu Jeje paling ganteng di mata nanas Kalo lagi ngapain? Nunduk Gak ada belakang Sama-sama ya Potong ada pesamping Yaudah aku nyamping ya Siapa yang lebih cinta nanas atau jeje? Ya sama-sama lah Siapa? Kan biasanya ada yang lebih suka nunjukin cinta dan sayangnya Kalo penunjukannya jeje Emang kan dia tuh orangnya tuh kayak Gak sweet juga sih Ah gak tau gak? Ya sama-sama Tapi emang nanas gak pernah bilang I love you gitu Iya sak bilang Ya kalo mau naik pesawat doang Sangat lah mau jujur oke Ya maksudnya kan kalo sekarang gak tau sih kayak Emang pagi Mas suka bilang love you gitu Garang pasti Gak usah sosok bingung deh Orang pasangannya pernah ngomong-ngomong Gak pernah Garang Kayak itu kan gak perlu diucapkan lagi Sudahlah gitu Iya Tadi kan kalian sebagai pasangan Ya kan? Kalo sebagai orang tua Kan nanas kan anak bungsu Tapi kan langsung dikasih anak dua langsung cewek cowok Ada pertanyaan dari netizen Katanya kalian punya anak kembar itu Emang program atau emang ada keturunan? Kita program tapi gak program kembar Iya Iya Cukup menjelaskan Cukup kan? Cukup menjelaskan program tapi gak Tapi ternyata Jadinya kembar Dikasihnya kembar Semuanya waktu pas tau nanas dapet punya anak kembar Itu gimana reaksinya pada seneng atau gimana nas? Coba pada gimana mbak Hah? Si nanas punya anak kembar Mama langsung pucet Panik 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 Coba mbak gigi gimana pas tau aku di Hah? Kembar nas? Gitu langsung gitu Hah? Kan kalo orang mah Ya Allah Ya Allah Gitu yang pertama diucapkan Kalo itu kayak Hah? Kembar Mama panik Ya Allah Gitu dulu Baru alhamdulillahnya belakangan Hah? Paniknya dulu Karena terjadi langsung gitu kan Karena dua Oke itu nanas pacaran berdua tuh berapa lama dulu sampe akhirnya? Nikah Eh nikah Eh pacaran berapa lama Nikah sampe punya anak? Nikah dua tahun Eh nikah dua tahun Pacaran dua tahun Nikah setahun Terus punya anak Setahun baru langsung punya anak kan? Iya Nah pas Pas tau Kalo JJ pas tau kembar Seneng apa Agak lumayan edek juga? Senengnya ada cuman shocknya ada kayak Aduh bisa ga ini kayak Suami sendiri aja Yang menyaksikan Menyangsikan nanasnya Atau menyaksikan siapanya? Ibunya dong Sebagai seorang ibu Kayak bisa ga yang ngurus gitu loh Kayak Bikinin apa makanya Tapi gak bisa di delete gimana dong? Tapi ternyata bisa Ternyata bagus banget sama ibu Bagus banget Bagus banget JJ paling tang Lumayan loh Iya sih Tapi ya maksudnya Jauh dari ekspektasinya Benar Ya maksudnya tadinya kan ekspektasinya nanas tuh Kayak udah ga mungkin banget lah gitu Wah ancur lah gitu Kayak nyusuin pun engga gitu ya Iya Kok gitu sih kenapa kok Andre Steven? JJ yang paling takjub Ngelihat nanas sebagai ibu tuh Kalo pas lagi ngapain Atau Apa gitu Yang kayaknya Duh kok si nanas nanti bisa juga ya gitu Ya kayak semua sih Mempersiapkan perlengkapan Kayak mau pergi tuh kayak detail banget Kayak bajunya harus apa gitu Oh nyiapin baju-bajunya Dia kan suka matching-matching gitu kan Enaknya kan Ya kasian nanas nanti baju anaknya odeng Ayah bapaknya fashion Ayah anaknya odeng Kan gimana dong Odeng itu kayak makanan Korea ya Itu odeng beneran beda Odeng itu kayak ga matching gitu kan Ga matching Nah kalian mau nambah satu lagi atau gimana? Katanya denger-denger Mau satu lagi? Kalo aku sih pengen ya Ngejar usia yang udah kepala empat ini Berarti Oh iya kan Nanas belum tiga kan kepalanya? Belum Tahun ini Tahun ini Masih sama tapi akhir tahun Masih 29 Masih mau lagi ga kamu nanas? Gak tau sih Aku sih kayak Udah cukup Kayak udah cewek cowok kan Kayak udah cewek cowok Tapi yang tiga kan seru gitu Nanti jangan sampai nyesel Kalo udah lewat berapa? Mudah mau lagi? Ah ya udah Tapi udah ketuaan gitu Gimana? Kan jajenya yang ketuaan Masih Masih 29 Masih 29 Ya kan? Nah kalo pas Ini anak kembar Ya kan? Ada kepenginan ga sih Ini anak kembar Nanti kalo udah gede Harus bareng-barengan terus Kak? Atau nanti gapapa dibisa sekolahnya Atau gimana? Engga sih gapapa sih Maksudnya mungkin kalo sekarang sekolah mah dibarengin dulu ya Biar ga rempong antar jemputnya gitu kan Tapi kalo misalnya nanti misalnya kayak udah Udah pada bisa milih sekolahnya sendiri Kayak udah kuliah atau apa mah ya dibebasin loh Gak harus Ya anak kembar tapi kan gak harus bersama juga kan Ya kali aja kan ada Pasti ga sukaannya juga beda nanti Apalagi kayak cowok Si Zain sama Zain itu lebih suka apa sih? Udah keliatan belum? Udah keliatan arahnya kemana belum? Kalo Zain tuh kayaknya mau jadi ini deh Apa sih kayak Zoo Keeper Aku suka di binatang banget Gila-gila sama binatang banget Sampai mainannya tuh gak mau mainan lain Pokoknya binatang Cuman binatang tau Tadi ke zoo serang mati Eh serang mati Itu dunianya dia banget Ke kebun binatang Pengen ke itu ya Pengen ngeliat harimauinya Alshad Nah iya Oh iya yang kecil Anaknya ya Wah yuk ngapanya pengen deh Bawa anak-anak kan Hari biasa aja kali ya Oh jadi ngerumpi keluarga sama Pea Jadi ini obrolan keluarga Anyway kenapa sih ini kan bagi ini nanti Ini bareng-bareng main Gege kan satu tim Kenapa memilih Gege? Gak salah sih harusnya pertanyaannya Gege kenapa mau? Iya 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 Tiba-tiba di jorokin lah sama Raffi Ahmad itu Diseru main lah gue disini Aduh Biasanya kan eh booking tempat lagi sih Gitu kan biar cari booking Kalo ini mah booking movely movely Lapangan kosong ngapain gitu Pengennya sih yakin Tapi tuh tau diri gitu gimana sih Tidak Lotta Trip